Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya, Nur Lela, ibu dari Keila Septi Putri Ayu atau yang kerap disapa KK, bocah usia 4 tahun, yang ditemukan meninggal dunia di dalam Septic Tank, menceritakan kronologi kejadian hilangnya KK saat sedang bermain bersama temannya. Ibu KK mengatakan bahwa anaknya sempat berpamitan ketika hendak pergi bermain. Keila Septi Putri Ayu atau yang akrab disapa KK, anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Yusman dan Nur Lela, warga RT 28 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Jokota, Jambi, yang sempat dikabarkan hilang pada hari Sabtu 23 Juli 2022 lalu, kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam Septic Tank pada Senin sore. Nur Lela, ibu dari KK menceritakan kepada awak media bahwa sebelum hilang, anaknya diketahui sedang bermain dengan temannya di sekitar rumah tersebut. Dirinya juga menyampaikan bahwa anaknya sempat berpamitan ketika hendak bermain bersama temannya itu. Pada siang harinya, Nur Lela mengatakan bahwa dirinya khawatir dengan anaknya yang tidak kunjung kembali ke rumah dari bermain. Kemudian Nur Lela sempat mendatangi rumah teman Keila tersebut, akan tetapi orang tua teman Keila tersebut mengatakan bahwa KK sudah kembali ke rumah. Diketahui setelah menjalankan visum luar dan hasil otopsi jenazah oleh pihak berwondar, jenazah KK pun akhirnya dimakamkan di TPU Putri Ayu sekitar jam setengah 12 malam pada Selasa 26 Juli 2022. Pihak keluarga saat ini juga tengah menunggu hasil otopsi dari kepolisian.